Sementara itu banjir akibat intensitas curah hujan yang tinggi dan luapan sungai Kapuas terjadi di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. BPBD Sintang mencatat sebanyak 11.152 kepala keluarga atau 49.713 jiwa di 129 desa atau kelurahan dan 11 kecamatan terdampak banjir. Seperti inilah banjir yang merendam pemukiman warga di Kelurahan Ladang dan Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang pada Kamis siang. Meski debit banjir mulai turun, kedalaman banjir yang merendam pemukiman warga masih setinggi 1 meter. Banjir yang melanda 129 desa di 11 kecamatan ini sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Selain merendam ribuan rumah warga, banjir yang dipicu meluapnya sungai Kapuas juga mengakibatkan 259 fasum diantaranya akses jalan, gedung sekolah, rumah ibadah, dan kantor pemerintahan terdampak. Hingga kini sebanyak 435 jiwa masih mengungsi, sementara korban banjir yang bertahan di rumah mengeluhkan minimnya bantuan dari pemerintah setempat. Sementara itu banjir juga merendam ratusan rumah di dua desa di Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain karena curah hujan tinggi sejak Rabu malam, banjir juga diperparah dengan meluapnya Kali Ulu, Bekasi. Hingga kami siang, ketinggian air masih bervariasi antara 60 cm hingga 1 meter lebih. Meskipun rumahnya terendam banjir, sejumlah warga memilih untuk tetap bertahan di dalam rumah. Terima kasih telah menonton!